Galuh News TV, informasi seputar periangan timur. Dalam rangka mengantisipasi penyakit tidak menular di masyarakat, Dinas Kesehatan atau Dinkas Kabupaten Ciamis menggelar screening atau deteksi dini pemeriksaan kesehatan di lingkup Dinkas Ciamis, Senin 23 Mei 2022 di halaman Dinkas Ciamis. Kegiatan tersebut juga dalam rangka memeriahkan hari jadi Ciamis ke-380 sebagai implementasi perebuk nomor 3 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat atau germas di Kabupaten Ciamis. Untuk itu, Dinkas Ciamis menggelar BCL Award atau Germas Challenge. Dengan screening atau deteksi dini tersebut, tempat mencegah sedini mungkin faktor-faktor penyebab penyakit tidak menular. Screening yang digelar tersebut terbuka juga bagi masyarakat umum yang ingin memeriksa kesehatan tubuhnya. Kepala Dinkas Ciamis, Dr. Yoyo kegiatan tersebut sebagai langkah antisipasi terhadap penyakit tidak menular di masyarakat, sekaligus mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Ya, jadi upaya ini kita lakukan untuk mengajak masyarakat untuk membiasakan diri melakukan pola hidup sehat. Ada beberapa target yang harus kita share ya ke masyarakat, di mana ini memerlukan peran aktif dari siap ini masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat. Yang pertama, yaitu mereka atau masyarakat mau memeriksakan diri mengetahui status kesehatannya walaupun dia tidak merasakan sakit. Ini berkaitan dengan upaya pencegahan terhadap penyakit tidak menular, utamanya sebaik mana kita ketahui sekarang masalah-masalah kesehatan. Punya ketidak menular cukup tinggi, seperti struk, darah tinggi, kuncik manis, kanker, dan lain-lain. Irwan Fawuji, Kepala Puskes Masjid Ulu, sangat mengapresiasi adanya BCL Award Girl Mask Challenge. Semoga ke depan bisa dilaksanakan di tiap-tiap puskes masjid yang ada di Kabupaten Ciamis. Kegiatan ini sangat bagus sekali, jadi kita bisa mendeteksi di sendiri-sendiri terhadap penyakit tidak menular. Karena sekarang di masyarakat itu banyak ditemukan penyakit-penyakit degeneratif, seperti darah tinggi, diabetes, gula, dan lain-lain. Sehingga adanya kegiatan seperti ini, di screening lebih awal, nanti akan minta ketahuan. Kalau memang kita di dalam tubuh kita ada kelahiran. Mudah-mudahan semua masyarakat nanti dapat mengikuti kegiatan yang sudah didahului oleh para narkis. Jadi targetnya kita seluruh masyarakat. Seorang peserta dari rancah, Yaya Halimah, ia mengikuti ini motivasinya ingin hidup sehat, dan juga ia bersama rekannya selalu mengikuti kegiatan gremas apalagi BCL Award. Dari Kabupaten Ciamis, Kelunyus TV mengabarkan. Itulah kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!